Halo sahabat tani, kita bertemu lagi di channel solusi tani. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang manfaat dari fungisida antrakol untuk di tanaman padi. Nah sebelumnya mungkin sahabat-sahabat tani semua sudah mengenal bahkan sudah ada yang menggunakan antrakol ini ya untuk di tanaman padi. Namun tidak ada salahnya disini saya mengulas sedikit ya mungkin nanti ada manfaatnya bagi kita semua. Nah jadi fungsi utama dari antrakol ini adalah untuk mengendalikan penyakit bercak-bercak daun. Bercak biasanya berwarna coklat. Nah karena sifatnya ini adalah protektif maka sebaiknya kita menggunakan antrakol ini sejak dini ya sahabat tani. Ya kisaran umur 20 hari setelah tanam kita aplikasikan antrakol. Dengan dosis 2-3 sendok untuk pertangginya. Kemudian untuk fungsi yang kedua. Karena antrakol ini juga mengandung zinc. Dimana zinc ini unsur mikro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman berutama tanaman padi. Maka antrakol ini juga bisa kita gunakan untuk mempercepat pemulihan tanaman padi ketika tanaman padi kita sedang asem-asemen. Ini biasanya menyerang di umur 20 hari. Jadi setelah melakukan pemupukan kedua tanaman kita itu seperti gejalannya itu berwarna kuning, laras dan tidak bisa tumbuh normal. Nah itu kalau di daerah saya itu namanya asem-asemen. Nah itu kita bisa menggunakan antrakol ini untuk mempercepat pemulihan dari tanaman padi yang terkena asem-asemen. Kemudian fungsi yang berikutnya. Ketika kita mengaplikasikan herbicida pada tanaman padi. Kita menggunakan herbicida dicampur dengan antrakol ini. Tujuannya adalah untuk mengurangi efek samping dari penggunaan herbicida padi. Biasanya kan kalau kita menggunakan herbicida padi dengan dosis yang terlalu tinggi. Itu kan tanaman padi kita ada efek sampingnya seperti kuning-kuning daunnya dan tidak tumbuh normal. Nah untuk mengurangi efek samping tersebut, kita bisa menggunakan antrakol ini waktu mengaplikasikan herbicida pada tanaman padi. Oke seperti itu sahabat tani semua. Jadi tiga fungsi utama antrakol untuk di tanaman padi. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa sahabat tani semua klik tombol subscribe-nya. Oke terima kasih.